Mereka, orang-orang, banyak, seperti semuanya. Cantik, tampan, dan muda tidak terbantahkan lagi adalah kelebihan yang harusnya disyukuri dan tak ada salahnya diberdayakan untuk hal positif. Apakah itu termasuk untuk mendapatkan pasangan yang lebih tajir? Faktanya, publik cenderung memaklumi jika seorang wanita muda cantik mendapatkan pria tajir. Bahkan meski telah berumur, tapi akan jadi gunjingan jika seorang pemuda tampan, apabila yang tak punya pekerjaan jelas, memiliki pasangan wanita tajir, terlebih jika sang wanita lebih dewasa darinya. Sebagai bukti, kalian bisa pantengin konten hari ini 6 pria yang dituding numpang hidup pada selebritas tajir. Tau Kurian Saat jelang pernikahan pada November 2021 lalu, beberapa tudingan menyebut jika suami Ria Ricis, Tau Kurian disebut hanya numpang hidup pada pasangan. Ria Ricis adalah seorang YouTuber ternama yang memiliki puluhan juta subscriber dan penghasilan yang bisa mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah per bulan. Sementara, Tau Kurian saat itu diketahui hanya pernah bekerja sebagai pegawai bank BUMN. Hal ini menimbulkan spekulasi buruk pada Tau Kurian yang meskipun berwajah rupawan, namun tak memiliki pekerjaan jelas. Kakak Ria Ricis, Oki Setiana Dewi, lantas angkat bicara mengenai tudingan tersebut. Oki mengatakan, meskipun Tau Kurian berhenti dari pekerjaannya di Aceh, adik iparnya itu masih memiliki beberapa bisnis di Jakarta. Oki sendiri yakin jika Rian merupakan pria yang bertanggung jawab dan bisa menafkahi Ricis. Belakangan setelah menjadi suami Ria Ricis, Tau Kurian juga menjadi influencer dan debut akting lewat sinetron kurai bintang 2. Fadel Islami Setelah bercerai dari pedangdut Nasar yang terpaut usia 10 tahun darinya, pada 2019, janda kaya raya pengusaha besi tua, Musdalifah kembali menikah kali keempat dengan Fadel Islami yang usianya 15 tahun lebih muda. Sejak awal pernikahan, Fadel Islami sempat diguncing netizen hanya numpang hidup. Mengingat pekerjaan Fadel bukan pengusaha, melainkan hanya bekerja sebagai sales eksekutif di Starbucks sejak 2017. Setelah waktu berlalu dan gosip itu meredah, Musdalifah pun membuktikan jika sang suami bukan sosok matre setelah ia membagikan hartanya kepada 5 orang anaknya, tanpa memberikannya pada sang suami. Menurut Mus, pembagian harta sejak dini ini untuk mencegah konflik di masa depan. Setelah bercerai dengan Taki Malik, Selebgram Salma Vina Sunan sempat jadian dengan seorang pria bule bernama Tony Carnevale pada Juli 2020 lalu. Seperti biasa, netizen menyebut jika Tony tampak terlalu tua untuk jadi pasangan. Tak hanya dianggap tua, ada juga netizen yang menyebut jika Tony hanyalah bule kere yang menumpang hidup. Melihat komentar itu, Salma Vina mengaku tak akan pernah mau ceripayah kerjanya dipakai buat membiayai hidup sang pacar. Jika Salma Vina ogah membiayai sang pacar, maka sebaliknya, ayah Salma Sunan Kalijaga justru seakan merestui kalaupun kekasih Salma matre pada anaknya. Kalau dia yang terbaik untuk Salma Vina, saya akan berikan hadiah rumah mewah di kawasan elit, di pegunungan, apartemen di tengah kota, dan mobil mewah. Tapi kalau tidak, hmm tau sendiri kan? Tulis pengacara kondang tersebut. Richard Kyle Saat Richard Kyle dan Jessica Iskandar baru putus, Richard dituduh memanfaatkan mantan kekasihnya itu. Kakak Jedar, Eric Iskandar malah menyebut lelaki asal Australia itu dengan sebutan parasit. Dengan tegas, Richard Kyle membantah dirinya adalah sosok materialistis. Ia tak memacari Jedar hanya karena ketenaran dan uang yang dimilikinya. Aku tentu saja gak matre, aku terima semua orang apa adanya, kata Richard Kyle. Richard Kyle juga membantah jika dirinya pansos alias panjat sosial pada mantan pasangannya tersebut. Walaupun tidak bisa dipungkiri, namanya ramai diperbincangkan lantaran berpacaran dengan Jessica Iskandar. Ajun Perwira Sosok Ajun Perwira ramai diperbincangkan usai menikah dengan janda tajir sekelas Jennifer Jill pada April 2019. Meski rumah tangga keduanya selama ini harmonis dan jauh dari gosip miring, namun sejak menikah Ajun Perwira diisukan hanya mengincar harta Jennifer Jill saja. Seperti diketahui, Jennifer Jill mewarisi kekayaan dari almarhum suaminya yang merupakan seorang pengusaha otomotif dan tambang batubara. Belakangan Ajun Perwira menepis semua tudingan yang selama ini dituduhkan kepadanya. Bahkan pria bernama asli anak agung Bagus Perwira Karang itu mengaku sudah menandatangani perjanjian pranikah dengan Jennifer Jill. Dalam perjanjian tersebut diterangkan bahwa Ajun Perwira tidak ikut campur soal harta warisan atau aset peninggalan mendiang suami Jennifer Jill. Dengan demikian, Ajun Perwira tidak mendapat sepeserpun harta sang istri. Setelah bercerai dengan Ridwan Weberani Anwar, komedian Rina Nose menikah dengan seorang sutradara bule asal Belanda bernama Josie Arsene pada Oktober 2019. Saat mengunggah aktivitasnya di sosmed, tak jarang ada warganet yang menulis komentar jika suami Rina disebut numpang hidup dan pengangguran. Enaknya jadi suaminya ya, Wak. Tinggal bawa diri dan celana dalam beserta isinya. Tulis nyetisan itu. Rina Nose tak tinggal diam. Ia memberikan pembelaan untuk sang suami. Oh ada yang lupa mas, dia bawa otak juga, bawa kasih sayang juga, bawa kesabaran, bawa keahlian masak, bawa kreativitas, bawa kemampuan beradaptasi, bawa sikap, bawa ketulusan, bawa sopan santun, bawa kecerdasan dan intelektualitas, bawa kemampuan diskusi yang sangat menyenangkan, tentang banyak hal, bawa kesamaan minat kesenian dan hal-hal filosofis, bawa kecocokan gaya humor, bawa intuisi, bawa ilmu pengetahuan, dalam berbagai hal di dunia, bawa wawasan luas, dan bawa kemampuan editing balas Rina Nose. Dengan budaya patrilineal, yang melekat kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita, pihak pria atau suami seakan dipaksa, untuk harus lebih mapan dari wanita. Jika tidak begitu, pria akan dianggap pecundang dan tak bertanggung jawab. Guys, gimana nih pendapat kalian? Apakah wanita mapan harus mencari pria yang lebih mapan, atau setidaknya setara, atau tak masalah jika berpenghasilan lebih kecil? Tulis opini kalian ya di kolom komentar. Sekalian klik like dan share video ini. Thanks and bye-bye!